Intro Berdasarkan pantauan di Pasar Bering Harjo, Yogyakarta memasuki awal musim penghujian, harga sejumlah sayuran mulai mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Kenaikan harga sayuran terjadi sedikit demi sedikit, terutama untuk jenis sayuran yang tidak tahan dengan air hujan. Jenis sayuran yang mengalami kenaikan drastis adalah selada. Dari yang semula dijual 5.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi 30.000 rupiah per kilogram. Stok selada di pasaran kini juga sulit didapat akibat petani gagal panen. Selain selada, beberapa sayuran seperti wortel, brokoli, dan tomat juga mulai mengalami naik. Untuk kebutuhan sahur, rata-rata naik sedikit-sedikit mas, tapi mulai merangkak sedikit demi sedikit. Semua sayuran, terutama yang tidak mau, tidak tahan dengan air hujan biasanya. Bapak itu, mbak? Misalkan kaya selada, terus sawi hijau, tomat, itu kan dia sensitif banget dengan air hujan. Tentu, kadang seberta, 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 seberta gitu ya. Ini kan sudah naik, bu. Tagapannya bagaimana, bu? Ya, gimana ya? Malet-malet aja. Gimana, sudah naik gimana? Mau beli, berani, nggak bisa. Selain jenis sayuran, komoditas bawang merah juga mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Saat ini, harga tertinggi bawang merah dijual dengan harga Rp18.000 per kilo, sementara harga terendah dijual dengan harga Rp14.000 per kilo. Bawang merah ini agak naik, kalau bawang merah agak turun. Secara kapan, bu, naiknya? Bawang merah? Ya, sekitar satu minggu, naik. Apa yang menjadi penyebabnya? Ini kan, yang panenan baru-baru kan sudah habis. Terus ini kan tinggal yang setok-setok yang masih di rumah rumah itu yang simpenan-simpenan itu baru keluar. Jadi, nggak ada panenan yang baru. Diperkirakan harga komoditas sayuran tertentu akan terus mengalami kenaikan seiring curah hujan yang turun semakin meningkat, ditambah peristiwa gagal panen yang dialami petani akibat tanaman sayuran yang tidak tahan dengan air hujan.